Ijin melaporkan kondisi geladak perak terkini, ini kelihatan fotonya, ini yang awalnya jembatan membentang ke arah utara, sekarang sudah terputus total. Jadi untuk kendaraan, semua tidak bisa lewat, roda 4 maupun roda 2 tidak bisa lewat, inilah kondisi terkini di geladak perak, geladak perak, tepatnya di KM58. Dan ini saya sempat mengambil foto, nah ini konstruksi bangunannya ini, ada di dasar sungai, itu kedua-duanya juga jembatan yang lama, terputus total, habis semuanya. Mohon disampaikan kepada warga masyarakat, untuk saat ini terputus total. Saat ini saya sedang mengevakuasi warga untuk menepi, demikian info terkini.